Halo teman-teman Arista, ketemu lagi di Youtube channel Arista Group bersama saya Sandra di segmen Arista Review Sebelum kita review lebih lanjut, Sandra mau kasih tau nih Kalau All New Kona EV ini ada varian Style, Prime, dan Signature Harganya mulai dari Rp 499 juta saja loh Nah kalau gitu mari kita lihat yuk eksterio All New Kona EV Dari sisi bagian depan, All New Kona Electric ini memiliki desain yang modern dan futuristik Dilihat dari lampu LED dan DRLnya yang kami sebut sebagai Seamless Horizon LED DRL Lampu utama All New Kona ini sudah menggunakan LED proyektor sehingga membuat penerangan jalan lebih terang Seperti mobilistik pada umumnya, Kona Electric tidak memiliki grill di bagian depannya Dia hanya memiliki bumper yang bertemakan piksel di bagian bawah ini Untuk pengecasannya, dia ada di bagian depan sini Cukup ditekan saja dan dia akan terbuka Nah dari sini bukan hanya untuk pengecasan Tapi juga untuk outdoor V2Lnya Jadi Kona EV ini dapat menjadi jajat perjalan loh Hmm keren kan? Di bagian depan sini juga ada perontrang atau bagasi sebesar 27 liter loh Yang bisa dipakai untuk menyimpan barang Bagian depan sudah, kita ke bagian samping yuk All New Kona ini memiliki panjang 4,3 meter Lebar 1,8 meter dan tinggi 1,5 meter loh Serta wheelbase yang panjang di 2,6 meter Dan drone clearance 151 mm memberikan kenyamanan yang terbaik di dalam kabin Untuk talak yang digunakan berukuran 17 inch dengan desain teksuated alloy wheel dan ukuran ban 235 x 45 Untuk bagian belakang dari Kona electric ini memiliki desain yang sama seperti bagian depan Yaitu seamless horizon lamp yang memanjang Lalu ada height mode stop lamp di spoiler bagian atas sehingga terlihat futuristik Pintu bagasi Kona ini juga sudah semat power tailgate Jadi tinggal pencet tombol saja maka pintu akan terbuka otomatis Sekarang kita lanjut ke bagian interior yuk Ketika membuka pintu depan kita akan disambut pada lem bertuliskan Kona Electric Kursinya juga sudah electric adjuster sehingga memudahkan untuk mengatur posisi duduknya Saat di dalam kabin Kona electric kita akan merasakan interior canggih Terlihat ada layar curved integrated display untuk head unit dan speedometer yang berukuran 12,3 inch Di center console Anda akan menemukan banyak kenyamanan seperti hidden cup holder, wireless charger, heated, dan ventilated seat Jadi meskipun di Jakarta panas tapi badan akan tetap dingin loh Kemudian AC di Hyundai Kona electric juga sudah full auto dual zone Di bagian stirnya pun ada banyak fitur canggih Tombol sebelah kiri untuk mengatur smart chain yang dimiliki Kona electric ini Ada ring keeping axis, ada line following axis, dan smart cruise control Tombol sebelah kanan ada untuk menggunakan voice command yang berbahasa Indonesia loh Yang bisa dipakai untuk membuka sandruk, mengatur AC, bahkan membuka bagasi Tidak lupa juga stirnya sudah steel and telescopic Head unit yang dimiliki Kona electric ini sangat mudah untuk digunakan Karena dia melengkung ke arah pengembudi dan juga tampilannya minimalis banget Fiturnya pun sangat banyak, ada pengaturan EV, navigasi, dan terintigasi dengan GPS Tampilan kamera 360 dari kamera luar, dan pengaturan profil berkendara Kalau kita lihat di overhead console, disini ada tombol untuk pengaturan sandruk Untuk membuka sandruk bisa tekan tuas tombol di atas ini, kalau pakai voice command loh Buka sandruk Membuka single off Masuk ke baris kedua, kita akan merasakan leganya duduk di Kona electric Serta kenyamanan yang lebih karena sandarannya dapat dirembahkan dengan dua nanti Penyamanan lainnya dapat Anda lihat di bagian tengah sini, yaitu indoor V2L Jadi Anda dapat mengecas laptop, menyalakan hand dryer, bahkan coffee maker Karena dia dapat mengeluarkan listrik sebesar 3000 watt Tenaga yang dimiliki Kona electric Valiant Long Range sebesar 217 PS Dan untuk varian standar Range sebesar 156 PS Torsinya semuanya sama loh, yaitu sebesar 255 Nm Jarak tempuh untuk varian Signature Long sejauh 549 km NEDC Varian Prime Long Range sejauh 602 km NEDC Dan seluruh varian standar Long Range sebesar 448 km NEDC Keamanan yang dimiliki Kona electric ini tidak main-main Dengan adanya Hyundai Smart Stand seperti bantuan pengereman di sisi depan Dan FCA Forward Collision Avoidance LKA, LFA, lalu sisi samping ada BCA Blind Spot Collision Avoidance Dan sisi belakang ada RCCA, bahkan juga ada Smart Cruise Control Kemudian keamanan lainnya seperti 6 airbag, anti-loop braking system, electric parking brake With audio hold sensor parkir depan dan belakang Serta Surround View Monitor sehingga memudahkan ketika melakukan parkir Nah itu dia Sobat Arista review dari Hyundai Kona Electric Ini memiliki 6 varian warna yaitu Midnight Black Pearl, Titan Grey Metallic, Magnetic Silver Metallic, Creamy White Pearl, Optic White Matte, dan Dragon Red Pearl Ada juga varian Tutone Color dengan tambahan harga Rp 3,5 juta saja Mulai dari Rp 499 juta, Sobat Arista bisa memiliki Kona electric ini dengan fitur dan kenyamanan yang lengkap Bagi Sobat Arista yang menginginkan Hyundai Kona Electric ini Silahkan hubungi dan datang ke dealer Hyundai Arista terdekat di kotamu Kalau begitu, Sandra pamit undur diri dulu Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sampai ketemu di Arista Review berikutnya Terima kasih Sampai ketemu di Arista Review